Peringati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2018 lalu, Iwan Productions, salah satu event organizer modeling yang ada di Manokwari, menggelar pemilihan citra pesona budaya Indonesia dan Ibu Bergaya 2018. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak usia dini agar berani tampil di depan kalayak banyak, selekaligus mengangkat budaya di Papua Barat. Pemilihan pesona budaya Indonesia dan Ibu Bergaya tahun 2018 yang diselenggerakan oleh Ione Productions dipusatkan di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemprov Papua Barat serta puluhan orang tua dari 95 peserta lomba. Peserta yang terlibat mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah meningah pertama. Beginilah suasana pemilihan pesona budaya Indonesia dan Ibu Bergaya tahun 2018. Nampak dengan ayunan kaki yang lembut, para peserta menunjukkan kebolehan mereka di hadapan para juri. Peserta yang dihormati Tagan Kanau. Peserta yang terlibat kebolehani India dan Ibu Bergaya tahun ini. PES BERFERINGAN Pimpinan Ione Production Wimanukwari Toto Iswanto mengatakan Ada dua kategori yang dilombakan yakni kategori busana daerah dan kategori busana kasual Sedangkan untuk kriteria penilaiannya meliputi busana catwalk dan tata rambut Pelaksanaan kegiatan tersebut semata-mata untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada anak usia dini Agar berani tampil di depan kalayak banyak Jadi dalam rangka hari pendidikan 2 Mei 2018 Kami Iwan Brekson menelenggarakan pembinaan kota pesona budaya Indonesia 2018 Dimana ada dua kategori yang dilombakan Yang pertama yaitu busana daerah Ada kategori kolongan TKH, TKB, SD dan peralatan saja Dan juga ada kategori busana kasual Menurut Toto untuk kategori busana daerah diikuti kurang lebih 45 peserta Dan untuk kategori busana kasual sebanyak 40 peserta Sejauh ini pihaknya telah menyelenggarakan 3 kali event Yang dimulai sejak Februari 2018 lalu hingga 3 Mei ini Direncanakan pada September mendatang juga akan dilakukan pemilihan putri citra Indonesia Yang mana peserta terpilih akan mewakili Papua Barat di ajang nasional yang dipusatkan di Provinsi Batam Itu untuk peserta daerah itu ada 45 orang Dan peserta daerah ada 40 orang Jadi semua keseluruhan peserta 95 orang Ini selalu kita selenggarakan Dalam setahun itu Iwan Budak pun selalu menggarakan 3 kali event Yang pertama kemarin sudah kita selenggarakan 25 Februari Ini tanggal 13 Mei dan nanti insya Allah bulan September Yaitu pimpinan putri citra Indonesia Di mana nanti putri yang terpilih akan mewakili Pada perlombaan kali ini pihak penitian langsung ngomongkan hasil yang dibacakan oleh tim juri Dilanjutkan dengan penyerahan piala dan piagam penghargaan bagi peserta Sampai jumpa Martinus Mayor mengabarkan